Sejumlah fakta terungkap dalam persidangan pra-peradilan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Dabson, mantan Ketua HMI MPO Cabang, Kota Pekanbaru, Rabu Siang, digelar di Ruang Sidang Cakra, Pengadilan Negeri Bangkinang. Dalam sidang lanjutan yang dipimpin Hakim Tunggal Mini Warlia ini, Kuasa Hukum Pemohon 1 Emil Salim mengungkap fakta bahwa dalam surat penangkapan yang dikeluarkan pihak termohon 1, nama saksi Aibtu Boike yang merupakan Kepala Tim Opsional Satuan Reserse Kriminal Pores Kampar yang saat itu melakukan penangkapan terhadap pemohon Dabson ternyata tidak tercantum dalam surat perintah penangkapan. Selain itu, termohon 1 juga tidak menghadirkan aparat desa untuk menjadi saksi dalam penangkapan atas diri pemohon. Masalah saksi penangkapan, memang tadi saksi penangkapan dari pihak penyidik, kami lihatkan surat perintah penangkapannya, memang yang menangkap itu indikasi selaku ketua timnya itu dengan nama B. Jadi, B ya, tidak salah, indikasi B. Yang mana dalam surat perintah penangkapan itu, nama B itu tidak ada. Tapi, yang melakukan penangkapan itu yang bersangkutan. Sehingga proses penangkapan yang seperti itu bertentangan dengan fasal 18 itu. Nah, itu yang menurut kami itu adalah hal-hal yang pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum acara pidana itu sendiri. Saksi Aibtu Boike dihadapkan di persidangan pra-peradilan mengaku bahwa namanya tidak tercantum dalam surat penangkapan, namun namanya hanya ada di surat perintah tugas. Dan surat perintah penangkapan, mungkin dalam penangkapan lain orangnya, dalam surat perintah tugas itu lain orangnya, apakah boleh seperti itu melakukan penangkapan? Boleh. Jadi, walaupun tidak ada nama dalam surat perintah penangkapan, boleh menangkap. Begitu ya. Itu menurut pertamuan saudara atau memang berdasarkan kebiasaan atau administrasi selama ini? Sesuai dengan administrasi. Sesuai dengan administrasi yang saksi pahami. Sidang pra-peradilan yang dihadiri langsung ke Polres Kampar AKBP Andri Ananta Yudistira, selaku termohon satu ini mendapatkan pengawalan dari sejumlah personil Polres Kampar. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan.